selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati menikmati yang mana dirinya ini ini adalah daripada Allah SWT selamat menikmati tiada perasaan adalah yang ada inilah inilah yang 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 menikmati 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 Tuhan 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati środ Riad selamat menikmati itu berarti terima kasih dengan daun dan pelapah hingga berbuah banyak. Sehingga yang ada itu hilanglah yang awal tadi, bibit yang pertama tadi, maka yang banyak itu adalah buah kelapa. Maka disanalah suhutnya buah kelapa yang banyak atau diri insan manusia yang banyak ini laksana buih di lautan. Dan sesungguhnya rasa itu tidak akan berubah. Rasa air kelapa dengan bibit yang pertama adalah sama. Kalau buah kelapa yang di atas itu yang banyak, ada Adul, ada Pak Suleman, ada Najarudin, ada Haji Aminuddin, ada Haji Pak Asnawi, banyaklah nama-nama buah kelapa. Bukan berarti bahwa rasa tidak sama. Semuanya rasanya sama. Begitu juga garam yang banyak. Banyak ada garam Madura, ada garam Inggris, semuanya garam. Dan kesemuanya garam adalah berasal daripada air laut dan rasanya pun rasanya air laut atau asin. Jadi garam kembali rasanya kepada asal dirinya, yaitu asin. Dan ketika rasa itu kembali, maka wujudnya pun kembali. Jadi berbeda lah antara wujud Tuhannya dengan wujud tambahnya, laksana garam, wujudnya berbeda lah dengan air laut. Setelah mengalami proses, tetap rasanya tidak berubah antara rasa garam dengan rasa air laut. Begitu juga tadi. Nah, diri insan manusia diciptakan Allah daripada rupanya. Aku ciptakan Adam dari laksana garam yang diciptakan Allah. Yang diciptakan oleh pekin garam dari air laut. Nah, jadi garam itu rupanya bentuknya asalnya tercipta daripada air laut. Dan berbagai macam jenis garam. Ada yang bulat, ada yang persegi panjang, dan lain sebagainya. Dan merek dagangnya pun berbeda-beda. Ada cap kapal, ada garam cap duyung, dan lain sebagainya. Nah, ini orang Madura mungkin mengerti tentang garam. Banyaklah nama daripada garam ini bukan berarti garam ini rasanya tidak sama. Walaupun banyak baiknya, walaupun banyak bentuknya, walaupun banyak namanya, tetap rasanya sama. Maka dalam keyakinan kita, La maujudun bihaqin illallah. Tidak ada yang wujud, melainkan hanyalah wujud Allah. Nah, jadi nampaklah diri insan manusia tadi adalah wujud daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam rasa ini ada merasa. Nah, jadi rasa itu setelah merasa berwujud, dia adalah daripada wujud Allah. Maka, meseralah kepada seluruh batang tubuh, bulu, kulit, darah, daging, urat, utak, tulang, sum-sum. Inilah senyata-nyatanya wujud Allah. Inilah senyata-nyatanya wujud daripada Allah. Kalau sudah nyata wujud Allah, maka engkau temukan itu pemilik wujud. Jadi, Allah adalah pemilik wujud ini, bukan wujud ini. Jadi, jangan salah faham. Allah bukanlah wujud, tetapi Allah adalah pemilik wujud diri ini. Nah, setelah merasa-perasa tadi, sesungguhnya dirimu tiada lain daripada wujud Allah. Anda kan makin lama, makin lama. Nah, kalau ini sudah wujud Allah, tiada lagi wujud yang lain, maka yang berbuat ini tentu tiada lain daripada Allah. Kalau yang berbuat ini selain daripada Allah, maka itu dinamakan kuasa setan. Nah, jadi jelas di sini, bila diri kita ini adalah wujud Allah, dan seluruh alam semesta ini pun adalah wujud Allah, maka yang kuasa di diri ini tentu adanya Allah. Maka Anda rasakan yang kuasa di diri ini yang lain daripada Allah. Anda merupakanlah sesuatunya, yang kuasa hanyalah Allah. Anda hilangkan sangka-sangka bahwa yang kuasa itu adalah manusia atau siapapun, bahwa yang kuasa ini Anda rasakan adalah Allah. Rasakan bahwa rasa nurani kebenar Allah, bahwa yang berkehandak di diri ini adalah Allah. Jadi yang berkehandak di diri ini adalah Allah SWT. Itulah rasa nurani tadi. Nah, jadi yang berkehandak di diri kita adalah Allah. Ketika Anda sedih, sedih, Anda kelisah, itu pun rasa berasa daripada Allah. Nah, jadi rasa sedih, rasa senang, janganlah kita anggap itu milik kita. Tetapi itu adalah miliknya Allah SWT. Maka rasa apapun itu rasa rohani, entah sedih, entah senang, itulah anugerah Allah SWT. Itulah rasa rohani daripada Allah, bukan hasil daripada perbuatan kita. Tetapi nyatalah itu rasa daripada Tuhan kita, yaitu Allah SWT. Anda bingung mengenai Allah. Anda belum paham, ma'rifatullah. Rasa bingung, itulah sebebenar keadaan senang, maupun gembira. Jadi ketika kita gembira akan sesuatu, sedih akan sesuatu, itu pun rasa daripada Allah SWT sendiri. Bahkan kira-kira kau makan, yang kau rasakan di lidahmu yang manis itu, adalah rasa daripada Allah SWT. Allah lah yang memberi rasa di diri kita. Rasa manis, rasa asin, itu rasa daripada Allah SWT. bukan rasa daripada kita. Nah, jadi ketiga nama daripada rasa, baik rasa jasmani, rasa rohani, ataupun rasa nurani, kesemuanya, ketiga-tiganya ini, pada dasarnya, pada pembicaraannya memang dapat dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Jadi tiga rasa, rasa rohani, rasa nurani, dan rasa jasmani, itu tidak bisa dipisahkan. Semuanya dalam satu kesatuan. Apabila pengamatan seseorang terhadap masalah ketuhanan, sampai pada tingkatan rasa nurani, misalnya terhadap rasa benaran, maka orang-orang tersebut akan mempertahankannya, meskipun berkorban nyawa, demi mengorbankan nyawanya sendiri, demi keyakinannya tadi. Kalaupun harus jadi korban, tidaklah mereka berkelupesah, tidaklah mereka goyah pendiriannya, tidak pula mereka takut dan gentar. Mereka inilah yang dimaksudkan oleh Allah SWT, dan firmannya, ketahuilah bahwa sesungguhnya para awliya Allah itu tidak merasa takut dan gentar. Adapun merasa mempertahankan kebenaran yang bersifat duniawi, semata-mata untuk kepentingan duniawi, maka kebenaran yang demikian bukanlah kebenaran yang hakiki, dan bukan pula kebenaran telah. Korban dalam keadaan demikian berarti berkorban karena dunia, adalah suatu kerugian yang besar. Adapun pengorbanan karena Allah, berarti berkorban demi Allah, semata-mata maka berkorban demikian, namanya adalah berkorban. Karena Allah, inilah para awliya Allah. Nah, di sini, hendaklah engkau mengorbankan segala-galanya, rasa di dirimu, engkau korbankan. Engkau rasa punya nama, sebenarnya yang merasa punya nama tadi, adalah daripada Tuhanmu sendiri. Engkau merasa pahit, engkau merasakan manis dan asin, itu sebenarnya rasa daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia merasa sedih, gembira, berduka, riang gembira sesungguhnya, itu pun berasal daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kurani kebenaran, artinya inilah ulih hanyalah wujud Allah jua yang ada. Maka bertuhanlah Anda dengan sebebenarnya, maka sampailah Anda kepada makam ehsan, artinya Anda akan Allah subhanahu wa ta'ala. kemarin, dikirup, ma'rifat banjar, telah dimukakan, mana itu perbuatan Allah, mana itu perbuatan Muhammad. Hendaklah engkau merasakan, penyaktian dirimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Anda merasakan penyaksian diri kepada Muhammad Rasulullah. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Anda rasakan sahadat itu kepada dirimu. Sebelum Anda merasakan dua kalimah sahadat itu, maka belum sempurnalah sahadat mutadik. Artinya engkau harus manisnya air gula, manisnya gula air madu, atau manisnya madu, asinnya garam, maka harus Anda rasakan, bukan hanya menyaksikan, bukan hanya melihat, tapi harus Anda rasakan sendiri. Jadi ketika diri Anda mengenal wujud Allah, sudah paham, mengenal, oh inilah wujud Allah, oh inilah nyata Allah, maka Anda rasakan kepada diri Anda, laksana Anda memakan, laksana Anda meminum jamu, Anda minum, meresaplah ke seluruh batang tubuh, bahwa tiada lain batang tubuh, diri ini hanyalah wujud Allah. Anda rasakan, setelah merasa, makin lama makin kuat. Rasa tadi, Anda rasakan, sampai meresaplah rasa itu tadi, rasa bertuhan, bahwa tiada lain wujudnya, kecuali hanyalah wujud Allah. Makin lama Anda amalkan, maka makin kuat rasa itu di diri tadi. Jadi, wujud tadi, wujud Tuhan, dan kehendak di diri ini, tiada lain daripada kehendak Allah. Dan kuasa ini pun di diri tiada lain daripada kuasanya Allah. Maka Anda rasakan sifat-sifat Allah kepada diri Anda. Jadi, yang Anda rasakan pertama, bahwa nama Allah itu mesra kepada nama Anda, bahwa nama insan manusia itu tidak lain daripada nama Allah. Anda rasakan itu, Anda rasakan ke batang tubuh, bahwa sesungguhnya nama ku ini, tiada lain daripada nama Allah. Anda rasakan. Sesungguhnya nama insan manusia ini, namamu ini berasal daripada Allah. Anda rasakan. Resakan di diri, laksana meresapnya air dengan tanah. Nama Allah tadi meresap di diri kita. Laksana air dengan tanah. Nama Allah mesra kepada namamu. Bismillahirrahmanirrahim. Tiada yang bernama kacuali hanyalah nama Allah. Bah, tiada yang bernama kacuali nama Allah. Anda rasakan. Itu, Anda rasakan seluruh batang tubuh Anda. jahir batin Anda. Bila Anda yakin, jangan dilepas lagi. Kacuali Anda tak yakin, Anda tak percaya, bahwa nama Anda itu, tiada lain, daripada nama Allah. Karena namamu, sudah dimisrai Allah. Namamu berasal daripada Allah. Jadi Anda rasakan, sesungguhnya namamu ini, berasal daripada Allah. dan namamu ini ada untuk Allah. Merasaplah seluruh batang tubuh, nah merasalah tadi, sesungguhnya namamu ini, tiada lain daripada Allah. Sesungguhnya tubuhmu, dirimu, tiada lain daripada wujud Allah. Jadi namanya, nama Allah, tubuhnya ada wujud Allah. Anda rasakan, nama dan tubuh Anda ini, tiada lain, daripada nama, dan wujud kenyataan, daripada Allah. Kalau sudah namanya, wujudnya, maka sifatnya pun, tiada lain daripada Allah. Anda rasakan, bahwa yang melihat ini, adalah Allah. Anda rasakan, lama-kelamaan, nah bukan hanya sebentar. Jadi merasapkan itu, laksana hujan tadi, yang turun ke bumi, ke air, sampai dia proses, pengendapan air, air bersatu dengan darab. Begitulah Anda merasakan. Jadi ketika melihat sesuatu, Anda rasakan di sini, yakin menuju Allah. Dan sifatnya ini pun, melihat ini adalah sifatnya Allah. Bahwa tiada yang melihat, kecuali hanyalah Allah. Sifat yang buta itu, adalah sifatnya hamba, yaitu sifatnya Muhammad. Sedangkan insan manusia, adalah penyaksian, menyaksikan perbuatan Allah, menyaksikan perbuatan Muhammad, menyaksikan Muhammad Rasulullah. Naik saksi aku, Tuhan melainkan Allah. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Naik saksi aku, bahwa Nabi Muhammad adalah rasul, utusannya Allah. Jadi dua penyaksian, dua yang engkau rasakan, di dirimu tadi, bahwa yang engkau rasakan, yang melihat ini, adalah Allah, yang engkau buta, yang tidak melihat itu, adalah perbuatan, atau dirinya Muhammad. Ketika mulutmu bicara, bahwa tiada yang berkata, atau berkalam, adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada yang berkata, kecuali hanyalah Allah. Jadi yang berkata, atau maha berkata-kata, adalah Allah subhanahu wa ta'ala, maka rasa itu pun tidak ada beda. Jadi, yang berkata tadi, adalah Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang misu itu adalah, dirinya hamba. Jadi yang berkata-kata Allah, yang misu adalah dirinya Muhammad. Maka anda rasapkan ini, perlahan-lahan, dan lama-kelamaan, akan darah daging. Artinya merasap. Nah, bukan begitu saja. Tiap-tiap anda bicara, atau tiap-tiap anda diam, tidak bicara pun, itu sesungguhnya, adalah datang daripada Allah, dan hambanya Muhammad Rasulullah. Nah, jadi ketika melihat, anda rasakan, yang melihat adalah Allah, anda rasapkan, begitu juga, yang berkata-kata, yang berkalam ini, anda rasakan, rasapkan di diri anda, bahwa tiap-tiap, yang berkalam, yang berkata, adalah, tidak ada lain daripada Allah, dan yang ada itu, adalah perkataan Allah, maka merasaplah. Begitu juga mendengar, perkara mendengar, anda rasapkan, baik yang anda dengar itu, berita gembira, berita sedih, merasa tidak tenang, pendengaran tadi, maka sesungguhnya, yang anda dengar itu, daripada Allah, dan yang mendengar ini, adalah, daripada rasanya Allah, atau dari Allah. Jadi anda rasakan, di telinga anda ini, anda rasakan, bahwa yang merasa ini, mendengar ini, adalah Allah, tidak ada lain yang mendengar ini, tidak ada lain daripada Allah. Maka, anda harus praktikan, dan amalkan tadi, rasapkan kepada diri anda, sehingga, merasaplah, pendengaran, pengelatan perkataan, daripada Allah ini, kepada dirimu, merasaplah. Nantinya, setelah merasaplah, maka, akan, mendarah dari sini. Istilah makanan, lama-kelamaan, kita makan sesuatu. Tadi, nah, dikunyah, ditelan, hingga menjadi, darah dari, bagi diri kita. Begitu juga, rasa, melihat, mendengar, berkata-kata tadi, bahwa, tidak ada lain, itu, dan sifat Allah, anda rasakan itu, bahwa, tidak ada lain, yang memiliki, sifat di diri ini, adalah Allah, itu sendiri. Tidak ada lain, yang memiliki, ujud diri ini, kecuali Allah, subhanahu wa ta'ala, itu sendiri. Tidak ada lain, yang punya nama ini, kecuali, hanyalah, nama Allah, itu sendiri. Maka, anda resapkan, nama Allah, itu, kepada dirimu. Jadi, dirimu itu, tidak ada lain, daripada, namanya Allah. Nama Allah, itu, menjadi, rahasia, insan, rahasia, insan, ada pada, namanya Allah. Apa itu Allah? Alif, lam, lama. Ada jad, ada sifat, ada asma, ada apa. Manusia, ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada roh, sir tadi, ada pelakuan dirinya. nah, begitu juga, merasapkan tadi. Nah, maka, nyatalah, yang lain, daripada, wujud Allah. Anda rasakan, dan tunjuk Anda, baiknya. Inilah, wujud dari penah. Kemudian, yang keberikutnya, Anda rasapkan juga, bahwa, tiada yang berbuat, di diri ini, kecuali hanyalah, perbuatan Allah. Tiada yang berbuat, di diri ini, kecuali hanyalah, wujud Allah. Jadi, apapun perbuatan, yang di diri ini, Anda rasakan, seluruhnya, apapun perbuatan, diri ini, adalah perbuatan Allah. Maka, Anda meserahkan selalu, dengan telati, dengan gigi, giat, dan rajin, dalam amalan tadi, bahwa, tauhidul, apa, keesahan, apa, Allah, kepada perbuatan, makhluk, keperbuatan, insan, meserahnya. Laksana, meserahnya air, dengan tanah. Maka, nyatalah, di dirimu ini, tiada lain, yang berbuat, hanyalah, perbuatan Allah. Apapun itu, ketika Anda mencangkul, ketika Anda berkebun, ketika Anda berternak, dan lain sebagainya. Seluruh perbuatan ini, Anda rasakan, bahwa, yang berbuat itu, tidak diri Anda lagi, tetapi, yang berbuat itu, pada hakikatnya, adalah perbuatannya, Allah, subhanahu wa ta'ala. maka meresaplah. Makin lama, engkau akan meresap, maka akan tenggelam dirimu. Tadi, ketika garam itu, diresapi air, makin lama, garam tadi, makin hancur, dan akhirnya, menggelam, dan karam, di lautan. Makin hari, kena air, makin hari, makin hancur dirinya. Tadi, karena dirinya telah diresapkan, seluruh batang tubuhnya, seluruh namanya, dan seluruh perbuatannya ini, diresapi, bahwa tidak, lagi, merasa dirinya yang berbuat, merasa dirinya yang bertingkah laku, kecuali perbuatannya, ada, hanyalah, perbuatan Allah, subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah merasap, maka ini akan mendarah daging. Nah, jadi mendarah daging itu, ketika Anda telus, melaksanakannya tadi, dalam tauhidul jad, tauhidul sifat, tauhidul aq'ah, ataupun tauhidul asma, nah, maka Anda rasakan, bahwa tiada yang bernama, pada diri Anda itu, kecuali nama Allah. Anda rasakan, bahwa namamu itu, adalah nama Allah merasap, sampai tidak ada lagi, rasanya, nama Allah. Engkau rasakan juga, bahwa tiada yang berwujud, melainkan hanya wujud Allah. Engkau rasakan, engkau rasapkan, mendarah daging, maka yang ada, tiada lain daripada wujudnya Allah. rasa pengakuan yang terakhir, adalah kuannya dirimu, baik hatimu, maupun pengakuan dirimu. Jadi ada di hati itu, bila ada selain Allah, maka engkau rasakan, yang ada dari selain Allah itu, engkau tiada kan, bahwa yang sangka-sangka itu pun, di hatimu, tiada lain daripada Allah, maafi talbi gairullah, maaf di hatiku, hanyalah Allah. Anda rasakan rasa itu, bertahun-tahun, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan, sampai kapanpun, bahwa tiada yang lain, di hatimu, hanyalah Allah. Anda rasakan, itu terus menerus, bahwa di hatimu, tidak ada yang lain, kacauan. Jadi apapun di hatimu itu, kehendak apapun, Anda rasakan, Anda rasakan, bahwa tiada lain daripada kehendak Allah. Jadi apapun di dirimu, tiada lain daripada Allah. Jadi yang berbuat pada dirimu, adalah perbuatan Allah. Kalau Anda yakin, ada sangka-sangka lain di dirimu, yang berbuat, merasakan pengakuan di hatimu, selain daripada Allah, maka itulah rasa daripada setan, atau dirimu, kuasa setan, atau kuasa daripada itu. Maka jangan lagu, jangan bimbang, bahwa yang kuasa di dirimu, adalah Allah, dan benarnya. Jadi kuasa di dirimu ini, apapun kehendaknya, Anda rasakan kehendaknya tadi, tidak berdiri, tidak berjalan, tidak beribadah, tidak kuasa, itu rasa daripada Allah. Jadi anak sholat, anak kuasa, anak berjakat, itu adalah rasa daripada Allah, itu sendiri. Nah, ketika anak-anak berjalan, itu pun rasa, atau kehendak daripada Allah tadi, Anda rasakan, rasakan pada seluruh diri Anda, bahwa yang berkehendak, di diri Anda itu, tiada mungkin, daripada kehendak Allah. Rasakan itu, bukan hanya paham, tapi Anda rasakan. Yang merasa inilah, tahu tadi. Jadi, kalau-nya rasa garam, tetap asin. Walaupun garam berbeda, bentuknya dengan air laut, begitu juga. diri insan manusia tadi, wujud hamba, dengan wujud, wujud Allah. Jadi, ada wujud hamba, ada wujud hamba. Yang mana, keduanya dalam bahasanya, bisa dibedakan. Tetapi, sesungguhnya, pada hakikatnya, tidak bercerai, atau tidak berbisa, bukan bersatu, berpadu, seperti hulul dan istihad, bukan seperti itu, pemahamannya. Nah, ada pun itu tadi, pada tingkatan jauh, atau rasa, yang sebenarnya, musahadah, istilah tasawuf, sudah jelas, tindak syai, bid jauhi, atau menemukan sesuatu, adalah dengan perasaan. Jadi, handaklah, engkau temukan sesuatu itu, dengan perasaan, ini dalam istilah tasawuf, memandang Allah Ta'ala, dengan hak Ta'ala. Artinya, tiada yang tahu, Allah, kecuali Allah itu sendiri, tiada yang mengenal Allah, kecuali Allah itu sendiri, maka anda rasapkan, tiada yang mengenal Allah, kecuali Allah itu sendiri, maka anda rasapkan, kepada diri anda, yang memperkenalkan, wujud Allah pada malam hari ini, tiada yang lain, itu daripada Allah, bukan manusia, yang bisa, merasakan, atau memperkenalkan, tetapi Allah lah, yang telah memperkenalkan dirinya, maka anda rasapkan, mengenalakan pengakuan Allah kepada dirimu. jadi akuan di diri kita ini, asalnya daripada pengakuan Allah, karena insan manusia belum mengenal dirinya, lalu ada sangka-sangka di hatinya, bahwa ada aku, selain daripada akunya Allah. Kita ini, ada punya akuan, ada punya pengakuan, inilah yang menyebabkan, rasa kebingungan kepada diri insan, artinya apakah ini akunya Allah, apakah akunya hamba, atau akunya insan manusia, jadi bingung, yang manakah yang benar, kalau ku akui, pengakuan aku ini, aku manusia, kalau aku inkar dengan Allah, maka sesungguhnya diriku, laha ula wala kuwata ilah abiyah dan upaya, diriku tidak mengatakan, karena diriku, laha ula kuwata ilah abiyah, diriku tidak ada daya dan upaya, melainkan hanyalah aku wanya Allah. Nah, jadi aku ini adalah rasa bertuhan daripada Allah. Jadi aku ini, andaklah, akunya Allah ini, anda resyapkan ke diri anda, artinya hilangkan pengakuan lain, hilangkan sangka-sangka lain daripada akunya Allah. akunya Allah saja yang ada, yang lain itu hanyalah sangka-sangkamu, atau tidak ada. Dan perlu engkau ketahui, yang merasa punya sangka-sangka itu pun, tiada lain daripada Allah. Jadi yang menyangka, itu Allah sendiri yang memberikan prasangka. Sesungguhnya sangka-sangka, itu pun berasa daripada Allah, supaya dirimu benar-benar yakin, dan percaya, bahwa tiada pengakuan lain, kecuali hanyalah Allah jua. Aku jua, kata Allah yang ada, sifatku jua yang ada, ilmu ku jualah yang ada, engkau lah, haula wala kuwata illa billah. Aku jua yang berujuk itu. Maka engkau rasakan pengakuan di dirimu tidak ada lagi, yang ada ini hanyalah pengakuan demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, maka rasakanlah dirimu tadi, bahwa pengakuan, keakuan di dirimu itu, tiada yang ada, hanyalah pengakuan dan keakuan daripada Allah subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Maka anda resapkan di diri anda, bahwa tiada lagi aku insan manusia, tiada lagi sesuatu pengakuan apapun di dirimu ini, kecuali hanyalah akunya Allah subhanahu wa ta'ala. karena akumu tiada dan akumu tiada diadakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya akuan dirimu itu bersumber daripada Allah. Dan sesungguhnya akuan dirimu hanyalah untuk Allah. Jadi pengakuan rasa adanya punya aku, rasanya ada pengakuan diri kita ini berasal daripada Allah. Sadarlah diri kita. Tahu di lah diri kita, bahwa adanya pengakuan di diri kita, merasa bertuhan dan lain sebagainya, itu rasa pengakuan yang timbul, yang asalnya daripada Allah. Dan untuk apa keakuan di diri kita, hanyalah untuk Allah. Sehajaku sholat karena Allah. Aku sholat karena Allah. Tujuan pengakuan dirimu untuk Allah. Sehajaku karena Allah. Akunya tidak ditinggal. Akunya wajib dibuat dalam pengucapan, niat dalam beribadah. Sehajaku sholat maghrib tiga rakaat karena Allah. Sehajaku puasa karena Allah. Aku ini ada adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi rasa pengakuan itu Anda rasakan, ada lagi yang merasa punya aku, kecuali selain akunya Allah. Nah, jadi yang ada itu hanyalah pengakuan Allah saja. Yang lain tiada. Jangan lagi ada pengakuan lain, kecuali hanyalah ada. Tiada lagi diri, kecuali hanyalah Allah saja yang ada pada hakikatnya. Tiada lagi dirimu yang ada hanyalah wujud Allah, beserta sifatnya, beserta apalnya, beserta namanya. Maka Anda nyatakan itu ketika Anda mengenal diri Anda, mengenal dirimu, miscaya akan mengenal Tuhanmu. Bila kenal Tuhanmu, maka binasalah wujud dirimu. Bila angka, bila angkau sudah mati, maka tak ada lagi rasa di dirimu, karena yang ada ini hanyalah pengerasa dan rasa daripada Allah. Maka Anda rasakan hidup dan mati Anda, hanya Allah jua tempat berserah diri. Inna solati wa nusuki wa mahayaya wa memati lillahi rabbil alamin. Tiada lagi pengakuan dirimu. Tiada lagi rasa memiliki diri yang ada ini diresapkan. Artinya angkau rasakan bahwa tiada lagi angkau memiliki apapun, kecuali yang ada ini semata-mata hanya daripada Allah subhanahu wa ta'ala pada hakikatnya. Dan angkau rasakan itu sampai angkau akan meninggal dunia tadi, hilangkan pengakuan. Jangan sampai terlihat adanya dirimu. Jangan sampai terlihat adanya namamu. Jangan sampai terlihat adanya sifatmu. Jangan terlihat adanya rasa berbuat atau perbuatan dirimu. Maka jangan pula ada rasa pengakuan di dirimu kecuali hanyalah pengakuan Allah. Maka engkau rasakanlah semua rasa itu sebulat-bulatnya, seutuh-utuhnya. Anda telan, Anda minum, Anda kunyah, sehingga hancur seluruh pengerasa tadi di tubuhmu. Panak, hancur, lebur di dirimu bahwa tiada lagi yang lain kecuali hanyalah dirinya jua. Tiada lagi pengakuannya. Nah setelah terbawa mati, telah merasap seluruh batang tubuh, bahwa tiada lagi segala sesuatunya. Tiada nampak lagi, laksana garam yang bercebur ke air laut. Maka hilanglah wujud dirinya. Tiada lagi merasa dirinya ada, karena yang ada itu hanyalah air saja, yang ada hanyalah laut saja, namanya pun sudah tiada. Inilah rasa yang tidak memiliki rasa lagi, tetapi yang ada itu hanyalah pemilik rasa. Jadi kembalilah kepada asanya. Rasa berasa dari pemilik rasa, yaitu pengakuan Tuhan itu sendiri. Jadi akuan Allah subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Kepada mani, bahwa tiada lagi pengakuan dirimu yang kau rasakan, bahwa yang ada ini, tiada lain daripada Allah saja. ataupun la mawujudun bihakim illallah. Tiada yang wujud, melainkan hanyalah wujud Allah. Anda rasakan itu, maka Anda akan sempurna, merasa kebenaran, dan rasa beratuhan. Artinya dirimu sebenar-benarnya, dirimu adalah kebenaran, kenyataan daripada Allah subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Semoga Anda dapat merasakan Allah yang meliputi diri Anda. Jat Allah yang meliputi diri Anda di luar tubuh Anda diliputi Jat Allah. Diri Anda pun dari Allah, dan di dalam diri Anda pun ada Jat Allah. Anda rasakan Jat Allah. Anda bisa rasa Jat Allah. Anda bisa rasa pengakuan Allah. Aku, aku, aku kata Allah. Anda bisa rasakan sifat Allah. Sekarang Anda melihat, Anda mendengar, Anda rasakan, bahwa itu yang melihat, yang mendengar tadi, nyatalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan lagi sifatmu. Tapi yang ada itu, hanyalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikatnya dirimu. Jat Allah subhanahu wa ta'ala bila. Maka dari itu, Wahai sadaraku semua, sadarlah dirimu. Engkau rasakan sendiri, Anda rasakan seluruhnya di dirimu nih, berasal dari Allah. Dari ujung rambut sampai ujung kuku, ini berasal dari Allah. Inilah penyataan Allah. Dan dirimu rasakan pula, engkau berada sekarang ini, hanyalah untuk Allah. Anda rasakan, Anda berjalan, Anda duduk, Anda berdiri, Anda rasakan dirimu, hanya untuk Allah saja. Anda rasakan, bahwa tiada lain, dirimu bertujuan, hanyalah untuk Allah. dan Anda rasakan bahwa Anda telah kembali kepada Allah, bahwa tiada lagi pengakuan, keakuan dirimu, kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kebenaran. Sesungguhnya dirimu berasal dari Allah. Sesungguhnya dirimu ada untuk Allah. Dan sesungguhnya pula, engkau telah kembali kepada Allah. Inna lillah. Sesungguhnya yang berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Inilah kebenaran dirimu. La ilaha illallah Muhammad Allah. Itulah kembali dirimu. Bahwa senyata-nyatanya, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah jahir di batinmu. Itulah dirimu sebenarnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Anda selesapkan kepada diri Anda, seluruhnya dari ujung rambut sampai ujung kuku. Makalah diri Anda itu kenyataan daripada La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rakan itu diri Anda, bahwa tiada lagi La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu kecuali masrah kepada diri Anda. Dan semoga malam hari ini Anda dapat merasakan Anda telah mengenal Tuhan. Anda telah mengenal akan wujudnya Allah. Anda telah mengenal perbuatan apa. Tingkah laku, perbuatan daripada Allah itu sendiri nyata pada diri aku. Sekiranya malam hari ini dapat bermanfaat pengkajian malam hari ini. Jadi rasa itu dari gula garam Allah Ruhul Muhammad Jasadun. Anda rasakan roh dan jasad itu berasal dari Allah, daripada Muhammad. Anda rasakanlah seluruhnya. Bahwa tiada lagi dirimu yang ada hanyalah yang hak. Tiada lain daripada dirinya sang maha kuasa. Amikianlah. Atas segala kehilapan dan kesalahannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekiranya cukup sampai di sini. Semoga pengkajian kita selalu bermanfaat. Dapat berguna. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita bersama. Sekiranya cukup sampai di sini. Wabilahi topiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung nanti di channel Maripat Banjar atau video selanjutnya. Dan bagi saudara-saudara yang mau bergabung di WA Maripat Banjar silahkan nanti bergabung. Nanti akan dituliskan nomor WA-nya di kolom cek. Sekiranya cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.